Ya Assalamualaikum buat teman-teman semua Ini sekarang saya mau buatin video tentang Borutuner ya Buat teman-teman yang Mau belajar-belajar porting Mau belajar-belajar tuner Karena Ada yang WA gitu Ada yang suka bertanya juga sih sama saya Merak Borutuner yang bagus ya Sekarang ini saya kasih Saya buatin videonya Buat teman-teman Buat yang mau belajar ya Ya sebelumnya saya ingetin dulu ya teman-teman Saya gak di endorse ya Atau saya gak dibayar oleh merek ini ya Ini saya buatin video Buat teman-teman semua yang mau Belajar tentang porting Ya kalau teman-teman nanya Sama saya merek Borutuner yang awet Saya mungkin hanya bisa bilang yang ini mereknya Ya karena emang yang udah saya pakai Yang terbukti bandel Ini mereknya Ini nih Ini mereknya sama dengan ini Crisbow Cuman dulu waktu saya beli Modelnya gak Gak seperti ini Dia modelnya Satu set Dengan Packingnya warna hijau Dengan mata-mata Borutuner Bukan borutuner mesin ya Seperti mata amplas yang lainnya Dia satu set Ini umurnya Udah lima tahunan lah ini Ya Kurang lebih sekitar lima tahun Dan sampai sekarang ini masih awet ya teman-teman Paling penyakitnya hanya di Arangnya aja Kalau teman-teman sering tuning tiap hari Sering Ini bos sering dipakai tiap hari Penyakitnya cuma di Arang aja Paling 6 bulan sekali Teman-teman beli arang Arangnya murah kok Barang cuma 20 ribu sepasang Selanjutnya paling ini nih ya Teman-teman nih Disini kan ada kontrol Buat kontrol pemutarannya Ini kalau yang normal disini Harusnya ada suara cetek 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 Cuman ini udah doll nih Tapi masih normal sih Masih jalan Cuman gak senormal sebelum-sebelumnya Ini paling kecil Tapi muternya cukup gede Cukup tinggi Ya disininya masih Udah ada error nih Di pemutaran ininya Cuman overall Masih normal sih Masih gak ada masalah sih saya pake Yang paling saya suka dari Alat ini Dia suhunya tetap stabil ya Teman-teman Ini saya pake Termasuknya Jorok Kalau saya pake Artinya ini kan Kalau conternya kan Harusnya digantung ya Supaya ventilasi udara ini Keluar ya Biar gak terlalu cepat panas Nah saya kalau pake Ini geletak begini nih Sembil conternya Dan ini bisa berjalan Berjam-jam ya Teman-teman Saya bikin blok Satu hari Sanggupnya cuma satu blok Gak bisa lebih Bisa Ya Bisa running sekitar 6 jam 8 jam lah ini Sehari Dan posisinya Tidur seperti ini Dan ini suhunya Belum pernah ini suhunya Sampai overhead Artinya masih Adem-adem aja lah Suhunya Gak Gak terlalu panas lah Beda dengan yang Merak-merak lain ya Teman-teman Saya gak perlu sebutin ya Meraknya Sebenernya untuk Bortuner saya Udah Makan korban udah banyak Cuman ini aja nih Yang paling awet nih Yang lainnya udah pada tumbang semua Apalagi kalau teman-teman Morting block overboss Waduh Morting block overboss mah Ininya harus bagus aja Kalau ininya Arang Mesinnya jelek Udah pasti panas lah Yang terakhir saya beli ya Ini nih Gak tau ini merknya Yang bisa disebutin deh merknya Modelnya seperti ini Satu set ya Dengan semua dengan alatnya Gak bertahan lama Cuman kuat 6 bulan Ya karena itu Panas disininya Nah yang merk Chrisbow ini Yang saya suka Adem Biasanya gak pernah Make Ada kendala Di Overheat Di panasnya Oke sekarang kita Buka yang ini aja dulu ya Teman-teman ya Nah untuk ini Ini harganya Enggak sih Saya ini Ini saya gak beli Dibeliin ini Saya sama si Sama si boss Ini saya dibeliin Cuman saya tau Harganya ini 350 ribuan Ini di online Oke sekarang kita langsung Buka aja ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini ini ya teman-teman isinya nih kalau teman-teman beli merek ini yang Chris Boy yang versi ini isinya mesinnya cuma mata-matanya cuma seperti ini jadi enggak selengkap yang ininya warna hijau oleh yang selengkap ini warna hijau kalau saya lihat di Bukalapak harganya sekitar 1 juta lebih dia komplit komplit seperti ini nih kalau yang ini versi murahnya ya jadi matanya juga dapatnya cuma segini ya untuk Chris Boy yang versi ini ya temen-temen nggak dapet ininya nih fleksibelnya dia nggak dapet jadi teman-teman harus beli pisah ya contoh fleksibelnya nih kayak gini ini di Bukalapak sekitar Rp65.000an ini harga fleksibelnya ya mungkin teman-teman ada yang bertanya juga ya kenapa saya nggak pakai merek-merek kayak freedom yang diinjel gitu saya dulu pernah pakai yang merek freedom cuman sayanya nggak cocok di sayanya yang pertama ya itu panas ya war freedom harga 500 ribu mah udah dipastiin bukan asli ya teman-teman kalau yang asli yang freedom itu yang SR setahu saya 3 juta ke atas kalau yang di online-online harga sekitar 500 sampai 700 itu udah pasti bukan asli jadi pertama panas yang kedua sayanya kurang cocok karena kalau pakai freedom yang model diinjek itu jadi kita harus main kaki juga jadi sayanya kurang terbiasalah saya harus kontrol dua feeling pertama kontrol tangan yang kedua kontrol di kaki di putarannya kalau yang ini kan beda model seperti ini seperti ini teman-teman hanya fokus di tangan aja ini dia udah muter otomatis sendiri cuman kalau teman-teman emang merasa cocok dengan model freedom itu ya silahkan aja pakai mungkin kalau manusia kan beda-beda kalau saya sendiri saya pribadi saya nggak cocok dengan freedom saya lebih suka yang seperti ini yang selanjutnya saya nggak kurang cocok dengan freedom karena model sticknya ya teman-teman kalau freedom itu sticknya itu mungkin rata-rata berat besar juga berat beda dengan ini ya teman-teman kalau ini kan cukup ringan nih ini biarpun ini ringan juga tapi tangan saya bisa bengkak ya teman-teman meskipun ini enteng tuh lihat kalau teman-teman lihat tuh pada ngebagel kan soalnya dia nahan begini tuh ini nahan begini ini kan geter tuh sampai ngebagel ini ngebagel itu nahan-cunder segini saya pakai yang enteng pakai yang kecil apalagi saya pakai freedom waduh bisa segede apa tahu bengkaknya makanya saya kurang cocok ya dimaklum aja deh kalau saya kurang cocok mah karena saya mah cundernya cunder pemula saya pemula ya bukan yang udah jago saya masih pemula makanya saya lebih cocok menggunakan ini cuman kalau model ini ya teman-teman ini ada kelemahannya teman-teman seringnya itu dia putus nih nih disininya nih nih tuh dia bukan putus di kawatnya di pemungkus ininya nih casing ininya nih dan sering putusnya di sini nih di area ini tuh dia putus makanya ini saya kasih solasiban biar sedikit agak aku biar nggak gampang putus yang kedua kalau teman-teman pakai ini dia kelemahannya di stabilitas putarannya kalau teman-teman pakai cundernya pendek 3mm pendek ini nggak terlalu kerasa efek nggak stabilnya ini saya putar ya saya nyalain ya ini masih gini masih normal nggak kelihatan cuman kalau teman-teman ganti ganti mata cunder yang panjang seperti ini baru kelihatan begini-gini muter-muter ini bentar saya pasang ya nih ya teman-teman saya udah pasang nih yang batang cundernya panjang ini saya nyalain ya wah kelihatan tuh begini-begini di tangannya kok kerasa gemeterannya ini nggak stabil ya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman mau cunder dengan menggunakan mata batang yang panjang ini dengan model cunder seperti ini tunggu dulu sampai si batang atasnya stabil kalau dia nggak stabil dia nanti acak-acakan hasilnya mata cundernya ini kan nggak stabil ini di sini udah kendor udah udah goyang makanya kadang saya suka pancing dengan putaran tinggi dulu awalnya nah baru dia diem nah geter lagi kan nah ini diem nih ini kalau dikecilin sedikit goyang tuh bentar ya ini kalau teman-teman maksain menurut seperti ini ini ada blok nih blok ya tiga asli nih saya punya orang mana ini pengen di cunder padahal sayang ya ini masih perawan lagi tuh tanpa tiang ini kalau teman-teman maksain menurut seperti ini dengan keadaan mata cunder gemeteran hasilnya jelek tuh hasilnya kasar jadi menghalusnya capek jadi kerjanya harus kerja dua kali kerja tiga kali jadi teman-teman ngamplasnya ini buat menghalusin lagi nya karena ininya kasar pegal jadinya jadi makan waktu lama jadi teman-teman kalau mau cunder menggunakan selang fleksibel ini menggunakan batang yang panjang tunggu dulu sampai ini stabil ini kan nggak stabil nah ini stabil nih cuman terlalu kencang putarnya nah ini udah dapetnya kalau saya kesirin lagi dia drop dia goyang lagi nah goyang lagi ya karena itu ya ininya udah haus dalamannya si ininya nih udah longgar udah minta ganti makanya saya beli yang baru kalau dibandingkan dengan freedom ya teman-teman oh jauh ini lebih center lebih bagus hasilnya dengan model freedom karena kalau freedom sistem kuncinya dia kayak mata bor kayak bor gitu jadi lebih diem lebih rigit lah lebih center lah ini kan cuman collect doang jadi kalau untuk stabil untuk rapih kerja mah emang lebih bagus merk freedom dibanding yang model fleksibel seperti ini cuman kalau saya pribadi karena saya nya pemula masih pemula masih belajar saya nya kurang cocok saya lebih cocok pakai kayak begini oke segitu ya teman-teman ya untuk video singkatnya ya ini buat teman-teman pemula seperti saya ya sesama pemula barangkali mau beli borcuner-tuner yang cukup murah tapi awet nggak gampang panas ini saya rekomendasiin dah merk ini ini saya udah pakai merk ini sendiri sudah lima tahun berjalan dan masih awet sampai sekarang belum pernah ganti cuman di arang-arangnya doang dan yang paling saya suka suhunya tetap stabil dia nggak pernah ada gejala panas ataupun overhead oke ya segitu dulu ya teman-teman ya untuk videonya terima kasih atas waktunya selamat menikmati